Intro SMK Negeri Tiga Banjermasin mengadakan tablik akbar dengan menggelar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah serta Sabrah Amal, Baisukan Selasa 4 Oktober 2022 Tablik akbar merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-58 SMK Negeri Tiga Banjermasin ini menghadirkan pencerama Habib Abdul Wahab bin Jafar Balgoid SMK Negeri Tiga Banjermasin mengadakan tablik akbar dengan menggelar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah serta Sabrah Amal, Baisukan Selasa 4 Oktober 2022 Tablik akbar yang merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-58 SMK Negeri Tiga Banjermasin ini menghadirkan pencerama Habib Abdul Wahab bin Jafar Balgoid . . . . . . . selamat menikmati dalam kesempatan ini Kepala SMK Negeri 3 Banjarmasin Muhammad Ali Muqsin SPDMM melaunching stop building wan perundungan ditandai dengan pelepasan burung merpati sebagai simbol pelepasan yang kita harapkan sebagai komitmen kita bersama yang telah diajarkan kepada kita Bismillahirrahmanirrahim Sementara itu Habib Abdul Wahab bin Jafar Balgaid dalam tausia hanya mengajak peserta didik untuk terus meningkatkan semangat menutup ilmu wan menjaga ahlak Habib Abdul Wahab bin Jafar Balgaid juga mengajak seberatan yang hadir untuk meneladani sifat Rasulullah dan memiliki sifat kasih sayang wan ramah tama terhadap seberatan makhluk Allah siapapun kepada makhluk apapun bahkan kepada musuh sekalipun Rasulullah tetap bersifat kasih kasih sayang di dalam Al-Quran pun ada Allah Ta'ala berteriman jadi kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tidak aku memutus seorang Nabi Muhammad Allah Ta'ala wahai Muhammad tidak aku memutus engkau itu kecuali menjadi rahmat penyayang kepada umat bagi seluruh semesta alam jadi Rasulullah itu tidak dididik untuk pemarah tidak dididik untuk membuli orang tidak dididik untuk menyumpahi orang bahkan di hadisan lain Rasulullah bersabda in nama bukistu liutan minamaka rimbal akhlak aku ini kata Nabi Muhammad dibutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak Kepala SMK Negeri 3 Banjarmasin Muhammad Ali Moksin SPDMM Wai Takudi Prima TV memadahkan di launchingnya stop bullying wan perundungan ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bullying wan perundungan di kalangan peserta didik menurut Muhammad Ali Moksin ini merupakan salah satu ikhtiar wan komitmen sekolah supaya bullying wan perundungan kadang sampai terjadi terhadap peserta didik sehingga akan lahirlah peserta didik yang berahlaku korima karena dengan tidak menghapaki tidak melakukan bullying atau perundungan itu maka diharapkan rasa bahagia rasa senang kepada siswa dan guru di dalam rangka menciptakan ekosistem pembelajaran yang baik sehingga mood belajarnya menjadi baik sehingga akhlaknya pun juga menjadi baik belajarnya pun juga berhasil soft skill-nya, karakternya, attitude-nya baik tapi juga diimbangi dengan hard skill keterampilan yang dimiliki juga baik Pak, kalau yang menghapaknya itu bercanda, gimana? ada kategori-kategori yang masuk dalam klasifikasi bullying itu tadi termasuk bagaimana kalau itu bercanda sebatas apa candaan itu karena justru bullying itu kadang terjadi karena candaan yang bergayaan tapi kalau canda-canda ringan itu tidak apa-apa Habib Abdul Wahab bin Jafar Balguic memadahkan Rasulullah SAW kadang mengajarkan kita untuk berkata-kata kasar peringatan untuk menjaga ahlak ini pun banyak tertuang dalam Al-Quran 1 hadis Rasulullah SAW itu tidak ada mengajarkan akhlak itu akhlak yang keras akhlak, apa, kata-kata kasar itu tidak ada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bahkan Rasulullah SAW mengeluarkan hadis bahkan ada hadis yang lain bahkan ada hadis lain Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW berkata-kata kasar aku ini diutus sebagai pengajar sebagai pendidik bukan diutus untuk berse-sumpah untuk membuyai orang untuk menghapak orang bahasa banjarnya nah di hadis yang pertama jadi Allah SWT mengajarkan kepada kita ujar Nabi orang yang bersifat kasih sayang pasti disayangnya Allah SWT jadi orang yang bersifat kasih sayang itu tanda Allah SWT menyayangi orang itu artinya sebaliknya kalau orang itu tanda bersifat kasih sayang tanda orang itu dibenci oleh Allah SWT namun mungkin hanya pendapat kita terima kasih